Saat ini kami sudah bersama Bupati Flores Timur, Anton Hayot. Pak Bupati, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Desi. Selamat memasuki masa Pekan Suci ya. Ya, selamat juga. Ini menjadi Pekan Suci yang paling lain di antara tahun-tahun yang sebelumnya ya. Paling apa kalau kita beri judulnya. Ini Pekan Suci yang berbeda. Pekan Suci yang berbeda. Memang sepi sekali tahun ini. Sepi sekali memang karena ada larangan dari Bupati Flores Timur begitu ya. Ya, kalau tidak kan saya juga lagi sibuk terima Ibu Desi di antara Tukat. Baik, Pak Bupati, ini sudah memasuki Pekan Suci dan Bupati Flores Timur sudah melarang untuk tidak masuk dulu. Tapi kita coba cek lagi kondisi terkini apakah di sana masih ada sibuk-sibuk yang dilakukan oleh masyarakat atau memang sama sekali tahun ini diberhentikan total, Pak Bupati? Jadi, soal Semana Santa, itu gerakan untuk sebagai, apa, yang itu hari kita gerakan untuk festival Balai Nagi, itu sudah kita batalkan dan itu berdampak pada kurangnya orang Bupati Flores Timur yang ada di luar untuk kembali ke Bupati Flores Timur saat ini. Kecuali para mahasiswa ya, saat ini ya. Oke, ini selain Semana Santa, untuk yang masuk ke Flores Timur, ada pembatasan-pembatasan khusus yang diberlakukan semakin diperketat, Pak Bupati? Ya, karena virus corona ini, itu berdampak juga terhadap arus masuk ke Kabupaten Flores Timur. Nah, tetapi kita melakukan pembatasan-pembatasan dan kita sudah berkoordinasi. Sehingga penurunan frekuensi penyeberangan feri dan juga kita minta untuk kapal penumpang pelni untuk sementara tidak masuk ke Larantuga. Ya, dan memang tidak masuk ini sampai sekarang? Ya, kemarin terakhir tanggal 27 ya, tetapi tanggal 6 besok itu tidak lagi. Oke, baik. Ini akan pemerintah pusat, seperti kita ketahui, Pak Presiden Jokowi tidak melarang masyarakatnya untuk mudik. Ya, artinya kita ini di daerah siap-siap menerima itu. Walaupun ini agak sedikit kontradiktif dengan arahan untuk tetap di rumah saja, untuk physical distancing dan lain-lainnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Anda kemudian membuat kebijakan apa untuk menanggap ini? Ya, memang kita juga tidak bisa berjalan berbeda dengan pemerintah pusat. Tapi kami terus berhimbau kepada masyarakat Flores Timur yang ada di luar Flores Timur untuk pada tahun ini atau pada masa corona ini tidak melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung. Nah, itu bagian dari bentuk cinta mereka terhadap keluarga yang ada di kampung. Mindsetnya harus begitu ya? Ya. Tidak pulang karena mencintai? Ya, demikian. Ya, jadi masih sebatas simbohan. Kemudian untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih-lebih bisa ikut pemerintah mencegah ini, ada kebijakan khusus yang diberlakukan di Flores Timur, Pak Bapati? Tidak, kita membangun kesadaran itu dengan gerakan sampai ke desa untuk menjaga desa dan menjaga Kabupaten Flores Timur dari keserangnya virus ini ya. Jadi tidak ada hal khusus selain himbawan-himbawan yang terus kita lakukan dan juga gerakan-gerakan untuk di bidang kesehatan. Ya, jadi ini masih searah dengan orang dari pemerintah pusat, Pak Bupati ya. Sekali lagi, boleh diperhatikan bahwa memang untuk Semana Santa ini, untuk tingkat lokal pun memang tidak ada atau? Ya, tingkat lokal juga tidak ada. Sehingga kemarin, salah satu bagian dari Semana Santa, Mekningu Pahoma itu kita semua ada di rumah masing-masing dan mengikuti kegiatan dari misalnya ada di gerakan yang disiarkan secara langsung melalui yang lain itu. Oke, jadi semua memperlakukan itu ya? Ya, ya, ya. Pak Bupati, di beberapa daerah ini kan kami coba cek ini sudah ada tempat khusus yang disiapkan untuk karantina terpusat. Di Kabupaten Flores Timur sudah disiapkan? Kami masih belum, kita belum ya. Kalau ND sudah punya lapangan itu, kita belum tetapi kita siapkan itu di desa-desa. Untuk para kepala desa itu menyiapkan tempat khusus untuk beberapa kepala desa, menyiapkan tempat khusus, isolasi khusus bagi pendatang yang datang ke wilayah tersebut. Oke, jadi ini melibatkan pemerintah tingkat bawah untuk membantu, mengawasi ini pelaku perjalanan dalam pemantauan Pak Bupati ya? Ya, demikian ibu ya. Di rumah sakit juga sudah dalam kondisi siaga saat ini Pak Bupati? Kita sementara menyiapkan ruangan isolasi itu. Ya, ruangan yang tekanan negatif itu kita sementara menyiapkan pada saat ini. Jadi sedang disiapkan masyarakat tidak perlu resah? Tidak perlu resah, tidak perlu resah. Hati-hati dengan berita yang juga banyak berita hoax pada saat ini. Ya, jadi diharus dari sumber yang terpercaya dan juga harus statement Bupati yang harus didengarkan sebagai ketua gugus tugas ya? Iya, setiap rumah. Tetap di rumah saja? Iya. Baik, selamat bertugas dari rumah kalau misalnya hari ini Anda melakukan pekerjaan Anda dari rumah Pak Bupati? Iya. Tetap semangat dan tetap sehat. Sebentar lagi ke kantor ya. Begitu, baik ya. Tetap jaga jarak ya dengan yang lain. Ya, ibu. Baik, tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak Bupati sudah bersama kami. Oke, terima kasih bersama.